jumpa lagi di tutorial kali ini gue mau sharing tutorial ini merupakan tutorial lanjutan dari tutorial gue sebelumnya yang udah gue post di channel gue tentang posting instagram reelsweb tanpa batas dengan menggunakan insys pro sebelumnya gue udah posting videonya kalian bisa lihat disini ya dan ini udah banyak yang berhasil ya kalau kita lihat komen di bawah banyak yang berhasil dan ada juga yang menanyakan ini aman gak bang ya kalau kata gue sih aman ya karena gue udah pakai ini sekitar satu atau dua bulanan ya sebelum gue bikin tutorialnya udah pakai dulu lama ya dan aman ya kita lanjut jadi sebelumnya ini tutorial lanjutan ya karena baru-baru ini kan instagram ada mengeluarkan update update terbaru ya update tampilan terbaru untuk instagram webnya sebelumnya kalau kita lihat di video ini kan ya teman-teman kalau lihat di video ini tampilannya black dark seperti ini ya Nah kalau sekarang itu tampilannya seperti ini guys kalau kita mau setting dark bisa ya tapi pakai temennya google chrome nah kalau kita lihat disini ada new real ya ini sebelumnya kita tampilannya begini ya teman-teman kalau lihat di sini tampilannya begini ya tapi kalau kita coba di tapi kalau setelah kita install terus kita coba di sini udah nggak bisa sekarang tadi udah update oke ini kita close aja ini nah kalau kita klik di sini ya di create bagian create nah itu ada dua ya ada dua menu new post sama new real new post itu untuk feed ya kemudian new real untuk video reals nah kalau misalnya kita nggak pakai Insys Pro ini itu hanya ada muncul satu aja nah tapi kalau kita pakai Insys jadi ada muncul dua nah oke kita coba lihat tampilannya tanpa menggunakan Insys ya coba kita stop dulu Insysnya kita close dulu ya kita remove oke oke kita refresh ini ya ketika klik ketika kalian klik disini create akan muncul langsung create new post artinya hanya bisa untuk feed aja foto ya video juga bisa kayaknya ini tapi nggak bisa reals ya oke teman-teman yang belum tahu dan kalau yang belum ada kalian bisa ke video gua sebelumnya ya di sini untuk mengunduh add-on nya untuk download add-on nya kalian bisa cek di deskripsi ini klik aja langsung di sini maka kalian akan dapat link yang terbaru ya ini udah dua Insys Pro versi 23.3.5 kalau sebelumnya itu kan gua masih masih 23.1.4 ya nah ini 23.3.5 jadi udah update dan update nya ini baru 6 hari lalu setelah gua posting video ini artinya di tanggal oh 21 September guys oke ya kalian bisa download aja di sini ya dengan cara klik di sini ya adalah tutorialnya di video gua sebelumnya silahkan ditonton aja nah kalau udah download kalian masuk ke extension ya cara masuk ke extension nya seperti apa klik di titik 3 di sini pilih more tools lalu pilih extension kemudian muncul tampilan seperti ini kalian aktifkan dulu developer mode dia ini ada juga yang tanya di video sebelumnya kenapa gua nggak bisa karena dia mungkin nggak aktifkan developer mode developer mode ini nggak di aktifkan atau bisa jadi dia juga belum update karena ini kalian harus stay tune ya harus update terus ya artinya kalaupun ini kalau bisa di save link aja biar teman-teman kalau misalnya ada error atau ada apa kalian langsung klik link ini aja dan cek apakah ada terbaru apa enggak ya pastikan kalian mengetahui versi yang kalian gunakan dahulu sebelumnya oke ini di save aja link ini gampang nah kalau udah kalian tinggal load unpack aja oke karena gua udah download tampilannya di desktop ini ya karena gua udah download jadi gua udah extract juga disini kalau kalian nggak bisa extract nah sebelumnya di tutorial video sebelumnya juga gua udah kasih tau caranya gimana biar gampang dan nggak berantakan biar gampang dan nggak berantakan oke jika udah kalian load unpack aja ya load unpack nah di desktop ini kalian jangan pilih jangan buka folder seperti ini klik dua kali jangan ya pasti nggak bisa itu nah di desktop jika sudah extract ini kan tampilan foldernya seperti ini oke kita langsung select aja disini kemudian klik disini select folder nah itu akan muncul seperti ini ya kalau misalnya ada tanda error seperti ini abaikan aja itu biasa aja nggak apa-apa aman-aman aja nah kalau udah seperti ini kalian masuk ke instagram kalian ya ini kan tampilannya masih belum ada dua menu ya masih satu menu di refresh aja dulu guys oke nah setelah di refresh kalian cek disini sudah tulisan disini cracker by Yezer yoi moment Yezer ya kita klik disini ya jadi tampilannya udah nggak masuk ke disini udah nggak masuk ke sini lagi ya tampilannya udah seperti ini aja langsung seperti biasa kemudian kalau kalian mau upload kalian klik ya terus pilih video mana coba gua upload contoh aja ya contoh aja nah ini kalau udah minta authorization gini nggak apa-apa ya kalian login aja tadi tampilannya disini ya tiba-tiba ini berubah tapi ini sama aja ya disini dan disini sama aja kalian klik disini munculnya dua menu cracker by Yezer oke kita coba lagi kita klik new real select computer select from your computer kemudian pilih videonya klik open muncul disini kemudian klik next nah kekurangannya untuk yang terbaru ini ya kalau yang sebelumnya itu kan ada menu untuk tambahkan hashtag ya kemudian music kalian bisa tambahkan tapi kalau ini udah nggak bisa ya intinya sih kalian bisa upload reals ya intinya kan itu kalau untuk hashtag kalian bisa menggunakan bisa cari manual di instagramnya ya cari dengan keyword kalian yang relevan kira-kira judul video kalian apa oke klik next aja nah disini captionnya itu udah nggak ada menu-menu yang sebelumnya yang ada rekomendasi-rekomendasi seperti itu ya tampilannya udah putih udah kayak tampilan instagram pada umumnya oke nah solusinya adalah ketika kalian ingin menambahkan hashtag dan biar gampang ya kalian bisa menggunakan dua website ini ya udah gue siapin nanti gue taruh di kolom deskripsi kalian tinggal klik aja langsung ini free banget ya gratis banget apa namanya add-onnya gratis tempatnya website untuk hashtagnya gratis semuanya gratis gampang enak banget kan oke ini linknya gue taruh di bawah ya misalnya kita coba pakai yang ini ya allhashtag.com yang top ya ini kan ada 3 pilihan di sini ya top random live kita pilih top karena kita mau nyari yang adjustmentnya tinggi ya no guys gile 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 stand laptop nggak ada coba kita coba cari laptop ya stand aja deh stand kita cari stand stand up keluar stand up stand out stand comedy oh ish nggak terlalu fun jadinya ya atau kita coba pakai random ya pakai yang random stand laptop yang random nggak ada juga oke kita coba pakai website yang satu lagi di app.systrix.com ya gue taruh juga di kolom deskripsi biar gampang ya ini gratis banget ya kalian nggak perlu login langsung aja klik di sini terus stand laptop misalnya eh stand laptop kalau hashtag itu kan nggak pakai spasi ya jadi langsung oke kita coba cari ya keluar ya the best 30 text laptop stand ibex smartphone stand ini relevant ya stand laptop murah tuh kan relevant lah ya kalau udah oke kayak gini kalian tinggal klik di sini aja di copy bagian copy ini masuk lagi ke instagram terus kalian bikin caption dikit misalnya review stand laptop nggak usah pakai bahasa inggris lah ya ulasan promo mantap jiwa gile komen dong kurangnya apa ya pakai call to action kalau udah kita tinggal copy aja lalu kita klik eh paste di sini ya control V ya sorry kita klik kanan kemudian kita klik paste oke oke kita share langsung udah guys itu doang jadi itu ya perbedaannya dengan Insys Pro yang sebelumnya yang gue share semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman ya yang udah DM ke gue di IG semoga ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like subscribe channel ini karena tiap hari gue bakal update tutorial-tutorial ya yang bakal bantu teman-teman semua sama-sama kita belajar juga ya kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah tulis aja di bawah atau DM ke gue di IG gue oke thank you sampai jumpa di tutorial berikutnya terima kasih